Menteri Pertahanan Riamizar Riakudu memberangkatkan ekspor kapal perang kedua buatan PT. PAL Indonesia ke Manila, Filipina. Pemberangkatan ini berlangsung di Dermaga, sisi timur, divisi kapal niaga ujung Surabaya. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan, Vera Bahasuan langsung dari lokasi. Vera, bagaimana proses pemberangkatan kapal perang yang diekspor ke Filipina? Yesumi Menteri Pertahanan Riamizar Riakudu ini melepas ekspor kapal perang kedua ke negara Filipina yaitu dengan nama kapal Davao Delsur dengan nomor lambung 602 yang berlangsung tadi di Dermaga, sisi timur, divisi kapal niaga ujung Surabaya. Dan berdasarkan pernyataan dari manajer HUMAS PT. PAL Indonesia yaitu Bayu Wicaksono menyatakan bahwa untuk penyelesaian kapal perang yang kedua ini memang lebih cepat dari yang sebelumnya dengan batas waktu yang diminta oleh negara Filipina yaitu pada bulan Juni tahun 2017 ini namun penyelesaian lebih cepat yaitu pada awal bulan April. Dan rencananya memang pelepasan pun dilaksanakan pada petengahan April kemarin namun karena menyesuaikan waktu dengan sejumlah pejabat sehingga dimundurkan pada tanggal 2 Mei hari ini. Dan sementara itu memang untuk pelepasan dari ekspor kapal perang ini bukan hanya dihadiri oleh Menteri Pertahanan Riamizar Riakudu namun juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Negara Filipina yaitu Ricardo dan selain itu juga dari sejumlah pejabat dari Filipina pun juga turut hadir dalam pelepasan ekspor kapal perang ini. Dan memang negara Filipina ini memesan 2 buah kapal perang ke PT. PAL Indonesia yaitu dengan jenis kapal strategik Sea Lift Vessel. Vera, apa keistimewaan dari kapal perang DAFAO DEL SUR ini? Ya Sumi, banyak sekali keistimewaan dari kapal perang buatan dari PT. PAL Indonesia ini. Ini adalah kapal kedua yang dipesan oleh negara Filipina yaitu DAFAO DEL SUR. Ini dengan keistimewaan diantaranya adalah kapal ini mampu mengangkut 2 kapal dengan jenis LCU kemudian juga dilengkapi dengan persenjataan yang canggih serta adanya 3 buah helipad yang ada di dalam kapal kemudian juga kapal ini mampu menampung berbagai jenis kendaraan militer mulai dari truk militer hingga amfibi dan selain itu juga kapal ini dapat dilakukan di perairan yang dalam maupun dangkal dan dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai kapal perang namun juga dapat dijadikan sebagai rumah sakit di saat bencana. Dan selain itu juga kapal perang ini merupakan kapal kedua yang dipesan oleh negara Filipina sebelumnya telah dilakukan pengiriman untuk kapal perang pertama yang dipesan yaitu kapal dikirim pada bulan Mei tahun 2016 lalu. Terima kasih. Sifera Bahasuan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur